Charles Alling adalah nama yang sempat viral pada awal Maret kemarin. Pasalnya, prajurit yang disebut sebagai mantan bawahan Menteri Segala Urusan, Lugut Binsar Panjaitan ini, didapuk sebagai salah satu komandan termuda TNI Angkatan Darat di Satuan Elit Kopassus. Lalu siapa sebenarnya Charles Alling ini? Apa yang membuatnya istimewa dibanding prajurit lain sampai bisa dapat kepercayaan untuk jabatan yang cukup penting? Well, mari kita bahas dalam polemik transformasi kali ini. Punya nama lengkap Charles Yohannes Alling. Suami Cynthia Angelina Tambayong ini lahir di Surabaya pada 19 Mei 1980. Karirnya sebagai prajurit bermula di Akademi Militer yang dia selesaikan pada 2001. Dia kemudian mengikuti beberapa kursus dasar perwira infanteri setelah lulus. Mulai dari kursus dasar pencabangan infanteri dan kombat intel. Lalu pada 2002, Charles ikut pendidikan komando yang jadi gerbang masuknya Kesatuan Elit Kopassus. Bahkan, jadi lulusan terbaik pendidikan dan mendapatkan pisau komando perak saat selesai pada 2003. Pencapaian yang sama juga ditorehkan saat mengikuti pelatihan khusus lain seperti Purkota GLG peringkat 1, Tarsanda peringkat 1, Jam Master peringkat 1, juga di Kelapa 2 peringkat 1. Ya, prajurit satu ini memang punya banyak kualifikasi spesial. Sepanjang karirnya, dia tidak pernah berhenti ikut bermacam pendidikan untuk meningkatkan kemampuan. Sebut saja misalnya, kursus dasar pencabangan infanteri pada 2002, anti-teror dan jam master pada 2005, free fall pada 2007, kibi pada 2010, suslapa 2011, nato school jerman 2012, hingga sesko Australia pada 2015 lewat program beasiswa presiden Indonesia yang sepaket dengan pendidikan S2 di Australian National University. Dengan kualifikasi yang spesifik seperti itu, wajar kalau Charles Aling akhirnya dipercaya untuk mengisi berbagai jenis jabatan penting pada tiap jenjang kepangkatan meski usianya masih sangat muda. Saat berpangkat, Lieutenant 2 hingga jadi kapten. Dia bertugas sebagai danton grup 2 Kopassus dari 2001 sampai 2003, serta danton 3, Ki 2, Batalion 22, Grup 2 Kopassus. Lalu setelah itu, dia dipercaya jadi komandan unit Cakra Batalion Bantuan Satuan 81 Kopassus dalam rentang 2003 hingga 2004, kemudian komandan unit Aksus Satuan 81 Kopassus dari 2005 hingga 2008, perwira latihan Satuan 81 Kopassus dari 2008 hingga 2009, pasi operasi Batalion Aksus Satuan 81 Kopassus dari 2009 hingga 2011, juga wakil komandan data semen Aksus Satuan 81 Kopassus dalam rentang 2011 hingga 2012. Kemudian saat berpangkat Mayor, dia didapuk jadi komandan data semen Aksus selama 2012 sampai 2013, lalu komandan data semen teknik Satuan 81 Kopassus dari 2013 hingga 2014, wakil komandan Batalion Aksus dari 2014-2016, perabandia latihan Kopassus pada 2016, serta komandan Batalion 32 Grup 3 Kopassus dari 2016 hingga 2018. Sementara saat berpangkat Lieutenant Kolonel, jabatan yang ia emban adalah komandan Satuan Intel Kopassus dari 2018 hingga 2019, kemudian komandan distrik militer 0906 Tenggarong, Kutai Kartanegara dari 2019 hingga 2022, lalu yang terakhir wakil komandan Satuan 81 Kopassus pada 2022 hingga 2023. Sampai akhirnya, naik pangkat jadi kolonel dan dipercaya menjadi komandan Satuan 81 Kopassus sejak Maret lalu sampai sekarang. Bahkan seperti yang kita bilang di awal, Charles Aling jadi komandan termuda yang saat ini menjabat di TNI Angkatan Darat. Ya, sepanjang berkarir sebagai prajurit, Charles Aling memang tidak pernah jauh-jauh dari Satuan Elite yang menempanya, komando pasukan khusus. Termasuk saat dirinya menerima sederet lencana penghargaan, seperti Satya Lencana Dharma Usa, Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Kesatria Yuda, Satya Lencana UN Medal, Satya Lencana Lebanon Armed Force, Satya Lencana Cantik Dharma, dan Satya Lencana Kesetiaan 16. Charles Aling juga terlibat dalam berbagai misi penting, mulai dari pembebasan Sandra Tembagapura bersama tim inti Satgasban Intel 15 dan operasi khusus Nemangkawi, serta misi internasional bersama Satuan khusus bentukan PBB, United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Charles Aling juga pernah didapuk sebagai komandan distrik militer terbaik pada 2001 saat bertugas di Kutai Kartanegara, sekaligus jadi pemenang lomba bintang satuan pada 2021, juga menjuarai lomba karya tulis TNI secara berturut-turut dari 2018 hingga 2021. Hanya saja seperti kebanyakan prajurit yang belum mencapai pangkat kelas general, sulit untuk menemukan berapa banyak kekayaan sosok satu ini. Makanya untuk membuat perkiraan, kita hanya bisa mengacu pada jumlah gaji dan tunjangan yang diaterima pada tiap jenjang. Misalnya saat berpangkat Lebanon II, besaran upahnya adalah Rp 2,3 juta hingga Rp 3,9 juta dengan tunjangan jabatan Rp 1,1 juta. Kemudian saat berpangkat kapten, perkiraan gajinya adalah Rp 2,9 juta hingga Rp 4,7 juta dengan tunjangan Rp 1,4 juta. Lalu untuk perkiraan gaji saat berpangkat mayor, ada di kisaran Rp 3,100 juta hingga Rp 4,930,100 dengan tunjangan Rp 1,626,000. Sementara untuk pangkat Lieutenant Colonel, perkiraan gajinya adalah Rp 3 juta lebih hingga Rp 5 juta lebih ditambah tunjangan Rp 1,8 juta. Serta pangkat kolonel yang gajinya berkisar antara Rp 3,1 juta hingga Rp 5,2 juta ditambah tunjangan Rp 2,6 juta. Ini juga masih belum ditambah dengan tunjangan kinerja pada berbagai kelas jabatannya yang berkisar antara Rp 7,2 juta hingga Rp 29 juta lebih. Juga beberapa jenis tunjangan lain untuk prajurit, seperti tunjangan suami atau istri TNI yang jumlahnya 10% dari gaji pokok TNI, kemudian tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk maksimal 2 anak, tunjangan beras Rp 18 kg per bulan dengan harga Rp 8.000 per kilogram, ditambah 10 kg per bulan untuk istri dan 2 orang anak. Lalu ada tunjangan struktural yang berkisar antara Rp 360.000 hingga Rp 5.500.000 per bulan, tunjangan lauk pauk sebesar Rp 60.000 per hari, serta masih ada tunjangan operasi keamanan yang jumlahnya 150% dari gaji pokok jika bertugas di pulau kecil terluar tanpa penduduk, 100% dari gaji pokok jika bertugas di pulau kecil terluar berpenduduk, 75% dari gaji pokok jika bertugas di perbatasan, juga 50% dari gaji pokok jika bertugas sementara di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar. Lalu bagaimana kabar Jenderal Satu ini setelah diangkat jadi komandan betesemen khusus 81 Kopassus? Ya, sampai sekarang belum ada berita terbaru yang layak untuk dibicarakan, namun sebagai informasi, Satuan yang bermarkas di jantung ini punya spesialisasi dalam bidang penanggulangan teror. Makanya selama beberapa waktu ke depan, sosok Charles Aling bakal selalu jadi pembicaraan dalam isu-isu besar macam Papua Merdeka. Lalu bukan cuma itu, dengan adanya dua alumni Satuan ini seperti Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Panjaitan yang jadi pemangku jabatan penting di eksekutif tingkat nasional, bukan tidak mungkin kalau Charles Aling bakal dipercayakan posisi serupa oleh kemerintahan baru di masa depan. Tentu ini masih kemungkinan. Kalau memang mau, dia masih harus membuktikan diri selama beberapa tahun. Ya, kita lihat saja nanti, akan jadi apa komandan muda ini saat masa tugasnya berakhir.